Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel bakul mobil nanti soya Kali ini kita Kemarin ada ini Ada teman-teman yang nanya Ke saya ke WA Kalau caranya membedakan Mobil yang pernah Bekas nabrak Frontal depan ataupun belakang Seperti apa Ada yang salah satu penanya Responden seperti itu Saya sering menyebutkan Kalau saya nge-review mobil dagangan Selalu cek tulang-tulang itu Tapi untuk detailnya seperti ini Monggo kita simak bareng-bareng Nanti kalau saya Kalau ada tambahan dari teman-teman semua Bisa dikomentar ya Salah satu sini Ini tulang, ini bagian dari tulang mobil Kalau dia pernah Tabrakan Kemungkinan sini itu kan berarti kan Plenyok ya, sini itu plenyok Sini itu plenyok ke belakang Berarti sini pasti ada repair Dan kalau repair itu Kalau bukan dari asli pabrik Las-lasannya pasti beda Kita bedakannya seperti apa? Seperti ini Nah ini saya nyalakan lampunya Ini, ini las-lasan ini Ini dari pabrik Terus dikasih sealer Ini kalau udah buatan Bengkel Serapi apapun pasti akan kelihatan Dan ini sealernya itu empuk Nah ini, bekas kan ini Nah bekas ya Ini kalau kita pakai kuku Kita giniin Ini empuk Dan empuknya juga gak seperti lem Maksudnya gini Aku pernah ada mobil Ini tuh dibikin ulang Pakai lem Tapi dia lonyot Empuk Ini jadi kayak Kenyal tapi agak keras Nah ini Tapi kalau empuknya nanti kayak Dikelepek Gampang atau apa Itu kemungkinan hanya lem Buatan Satu itu Yang kedua Kalau sini ya Daerah sini itu mungkin Udah cecetan Cecetannya itu Cecetan ulang Itu juga perlu diwaspadai Berarti Mungkin pernah di repair Terus di dempol Terus di cet ulang Jadi Teman-teman semua Berat curiga Kalau daerah sini itu Udah di cet ulang Yang Selanjutnya Termasuk ini Ketikan pabrik ini 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 harus asli Kalau nanti kayak Ini udah kayak ketutup Ada leguan Tapi kayak ketutup apa Itu berarti kemungkinan dempol Berarti dia juga udah di repair Nah ini Ini repair Ini kalau ini Masih ori Ini dari bagian kaki Yang sini ya Kalau dari bagian sasis Ini Ini Sasis ini Ini juga harus Lempeng Kalau nanti kayak ada Bekas Dandanan Atau Bekas sesuatu yang kayak aneh Itu juga harus hati-hati Berarti Areal sini pernah Dibenerin Terus ini juga Salah satu ini Ini apron Apron depan Kalau pedagang bilangnya ini apron Ini kalau nanti Juga udah Cet ulang Atau Apa Kayak Dilihat tuh Nggak seperti ini pokoknya Kayak ada Apa ya Halus Tapi halusnya itu agak Aneh Itu berarti Kemungkinan juga udah Repair Atau pernah diganti Ini Cuman kalau sini Memang bisa diganti Tapi kalau Sampai sini nanti Teman-teman Ngecek dari sini Halus Itu juga lanjut Kesini tadi Kesasisnya utama ini Ini lanjut ke Bagian Buat dudukan Kaki-kaki roda ini Kalau yang bagian kiri Disini Nah ini Ini kalau Seumpamanya udah Kayak Cet ulang Atau Ininya udah Apa Yang tadi saya bilangin Yang dari sini Tadi agak jelas Ini tuh agak Apa Udah Mungkin keras Kalau nggak itu Mungkin Empuknya itu Empuk-empuk Aneh Itu berarti Pernah Gantian Pernah Repairan Nah ini Salah satu Apa Kayak gini Cap-cap dari pabrik Juga masih utuh Terus Keterikan ini Tadi Ini harus utuh Nah itu berarti Menandakan mobil asli Ini Ini sealer juga Asli dari pabrik Masih seperti ini Nggak ada jajatan Itu Berarti masih Orisinil Kenapa kita Menghindari Mobil yang Bekas laka Karena gini Ini Duduan ban yang Depan Kanan Dan Duduan ban yang Kiri Ini seumpamanya Pernah Di repair Pernah Dibenerin Mungkin secara Kasat mata Bisa halus ya Tapi secara Duduan ban Yang ditakutin itu Kalau Berbeda Antara Ban depan Kanan Dan ban Ban depan Kiri Seumpamanya Jarak Sumbunya Antara Sumbu itu Maksudnya gini Ban Kanan Ini ya Yang Depan sama Belakang ini Seumpamanya Panjangnya 3 meter Nanti 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 yang Kiri 2,95 Meter Katakanlah Ada perbedaan Sedikit memang Tapi itu nanti Mempengaruhi Laju mobil Dia mobil Udah gak bisa Secara logika Dia gak bisa Untuk lempeng Lagi jalannya Entah nanti Banting ke kiri Atau mungkin Banting ke kanan Kalau Sumbunya lebih pendek Yang kiri Otomatis dia Bantingnya ke kiri Dan itu Disporing gak akan Sembuh Karena itu Memang Serusaknya dari Sasis Ibarat orang itu Itu tulangnya Yang kena Jadi tulang inti Yang kena Jadi Kalau Sporing kan Hanya sebatas Penyetelan roda ya Kalau Dasarnya Dia sudah Miring Dia tetap Jalannya miring Itu yang Kenapa Kita menghindari Mobil-mobil Ex Kecelakaan Oke lah Kalau seumpama Yang Kita beli itu Ada Bekas repair Tapi yang penting Gini Jangan sampai Areal ini Sama sasis Sama sasis Yang dalam ini Seumpama repairnya Hanya sebatas Apron depan ini Ini mungkin Masih Oke lah Masih wajar Masih Seumpamanya Ada bekas Ngejedok Dikit Apa nabrak Dikit Yang kira-kira Gak memengaruhi Di tulang Ini semua Ori Hanya sini kok Kayak ada Perbaikan Kalau gak itu Cup sini Mungkin perbaikan Sini ya Ini salah satunya Gini Kalau cup sama Ini harus empuk Gini Empuknya itu Tapi bukan empuk Anu ya Empuk lem ya Tapi ini Lem apa ya Lem sealer dari pabrik Itu gini Jadi Dibilang keras Yang gak Empuk Tapi dia tetap Kenceng Kalau nanti Empuknya itu Empuk-empuk Lonyo Apalagi Dicopot Di 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 Apa Di Ini Protol Itu Itu Lem Kalau Mungkin Perbaikannya Hanya sebatas Cup Atau mungkin Hanya sebatas Apron Depan ini Itu mungkin Masih oke lah Masih seumpamanya Ada teman-teman Mau nekat Tetap beli Mungkin gak jadi masalah Yang penting Hindari Sasisnya Sudah kena Ini Sasis inti Karena itu tadi Bisa memengaruhi Laju mobil kita Jadi Antara kanan Dan kiri Udah gak imbang Kan nanti Jalannya miring Jalannya miring Jadi kita nyopir itu Sambil nahan Setir terus Itu kan gak enak Itu Kalau belakang sama Kita lanjut ke Areal belakang ya Kita buka dulu Ini Belakang sama Kayak tadi Ini Sama Kalau kita mau ini Buka Karet-karetnya Nah Ini Buka karet-karet yang belakang Kalau seumpamanya ini Masih ada ketrikan Pabriknya ini Dan ini Bukan Gak tebel Gak Apa ya Masih ketrikannya Seperti ini Coba Nah Masih asli gini Terus dilihat juga Nah Platnya masih lempeng kan Masih lurus Masih rapi Itu berarti Menandakan Mobil ini Belum Pernah mengalami Insiden Jadi itu Kalau mungkin Hanya Bodi Yang agak Pernah sepetan Itu mungkin Bisa dirapikan Ya Cuman kalau Sasis yang udah kena Itu nanti Mungkin gak akan Bisa sembuh Seumpamanya pun sembuh Mungkin tetap Menurut saya ya Karena itu kan Apa ya Sangat kecil sekali Soalnya kanan Kanan sama Ban kanan Sama ban kiri Beda Dua senti aja Mungkin kan kecil banget Untuk ukuran manusia Kita udah Nanggapnya mungkin Imbang Tapi kan Secara mobil jalan Kan tetap beda Jadi nanti Efeknya itu Bisa banting kanan Atau banting ke kiri Jadi itu Kenapa kita Selalu Menyarankan Untuk Selalu cek Sasis itu Di situ Oke lah Kalau seumpamanya Mesin Sedikit rewel Atau apa Itu kan Masih kita benerin Sembuh ya Tapi kalau Sasis yang kena Ibarat orang itu Mak Tulang Tulang Cagak ya Cagaknya udah Udah kena Tetap mobil Gak akan bisa enak Jadi Sementara gitu Video kali ini Buat teman-teman Yang lagi Hunting Mobil bekas Video singkat ini Bisa Menambah Wawasan Teman-teman Kalau ada yang Bisa ditambahkan Monggo Bisa Tulis di Komentar Biar tambah Apa Yang punya pengalaman Biar tambah Orang lain Tambah pengetahuannya Gitu dulu Teman-teman semua Sekian video Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh